Saudara warga mengeluhkan tingginya harga bahan bakar minyak jenis Pertalait yang mencapai 10.000 rupiah per liternya di sejumlah kecamatan di Kabupaten Natuna. Keluhan warga ini diungkapkan Ketua Komisi 2 DPRD Kabupaten Natuna, Marzuki, dalam merapat dengar pendapat RDP bersama Branch Manager Pertamina Rayon 1 Kepri, Senin 14 Februari. Dalam kesempatan itu, Marzuki menyampaikan dan meminta penjelasan terkait harga Pertalait yang mencapai 10.000 rupiah per liternya di beberapa kecamatan di Natuna. Padahal harga Pertalait untuk wilayah Provinsi Kepulauan Riau dibanderol 8.000 rupiah per liternya. Dalam RDP tersebut, DPRD mendorong pemerintah mencarikan solusi agar BBM jenis Pertalait di wilayah Napuna bisa satu harga, yakni 8.000 rupiah per liternya. Menjual di tempat penyalur itu memang 8.000, tapi perlu ongkos untuk sampai ke daratan. Di ongkos inilah sehingga minyak yang mereka nikmati oleh masyarakat kita itu menjadi tinggi. Karena yang pertama ongkos angkutnya. Ongkos angkut juga kita dorong dari pihak ekonomi, kabar ekonomi, untuk mengkaji ulang apakah layak 1.000 rupiah per liternya. Sementara branch manager Rayon 1 Pertamina Kefri, Reiza Pradipta Ma'ruf menjelaskan, pihaknya terbuka dalam upaya menerapkan BBM jenis Pertalait satu harga di sejumlah kecamatan di Natuna. Nah itu makanya kita sebenarnya terbuka untuk pengajuan lokasi-lokasi baru, termasuk di Pulau Tiga Barat, Pulau Tiga Timur, karena memang satu kecamatan baiknya punya satu lembaga penyalur sendiri. Jadi kita mendorong sebenarnya nanti dari Pemdanya yang mempus ke kita, ketika sudah ada titik yang turun, sudah ada titik yang ditunjuk, nanti kita bisa ketika ada calon kita raih masuk, ya sudah diberikan rekomendasi oleh Pemda, nanti kita selesai. Dari Natuna, Sekolah Wan Riam, Muhammad Nurman, UTV, mengabarkan.